Pertama tersangka ini sudah ditangani oleh Baris Krimpori yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, sudah ada surat kelarifikasi dari Baris Krimpori yang juga mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari lembaga peningkat hukum yang formal. Tentu dengan adanya kondisi seperti ini, maka saya merasa bahwa adanya hal yang sangat mengganggu terhadap kehormatan saya secara pribadi. Yang kedua, kewibawaan pemerintah dan institusi BORI. BK telah mengabekan azas peradukan tidak bersalah yang tentunya dapat membentuk opini masyarakat bahwa saya sudah bersalah. Hal ini menurut kami adalah merupakan sebuah bentuk penggunaan karakter atau karakter assassination dan pengadilan oleh media masa atau terayu oleh The Press.